Gigi-giku sakit sekali, kata mama aku punya gigi berlubang, mengapa aku bisa punya gigi berlubang? Nana, tenang dulu, aku punya buku cerita di mana sang pangeran kecil juga alami kerusakan gigi, ayo kita lihat bagaimana hal itu bisa terjadi. Kerusakan gigi sang pangeran kecil Suatu hari ada sebuah suara aneh yang datang dari kastil. Semua orang ketakutan, dari mana suara ini berasal? Apakah itu seorang pencuri? Apakah itu seekor tikus? Apakah itu seekor monster kecil? Ternyata, sang pangeran lah yang sedang makan camilan secara sembunyi-sembunyi. Selain suka makan camilan, sang pangeran kecil juga punya kebiasaan buruk. Dia tidak suka menyikat giginya. Aku tidak mau menyikat gigi Aku tidak mau berkumur-kumur Aku tidak mau menyikat gigi Aku tidak mau berkumur-kumur Aku tidak mau menyikat gigi Apa yang akan terjadi pada gigi sang pangeran kecil malas yang tidak menyikat gigi? Bakteri tumbuh di giginya Bakterinya makin banyak Di mana mereka bersumbunyi? Satu bakteri Dua bakteri Tiga bakteri Empat bakteri Lima bakteri Semua bakteri tertarik pada gigi yang kotor Apa saja hal buruk yang dilakukan bakteri tersebut? Bakteri merusak gigi dan mengubah gigi sehat menjadi gigi berlubang Lubang di giginya sangat menyakitkan Sehingga sang pangeran kecil tidak mau makan apapun Aduh sakit Itu sangat menyakitkan Sang ratu sangat khawatir Siapa yang bisa membantu sang pangeran kecil? Kok polisi Dokter gigi Itu benar Dokter gigi Sang ratu mempekerjakan seorang dokter gigi Dan dokter gigi itu memperbaiki kerusakan giginya Sang pangeran kecil Kurangi makan camilan Dan gosok gigi dengan benar Agar gigi tidak berlubang Sejak saat itu Sang pangeran kecil punya kebiasaan menyikat gigi yang baik Sikat gigi di pagi dan malam hari Kumur mulutmu setelah makan Lebih sedikit ngemil Dan lebih sering menyikat gigi Selamat tinggal Kuman dan bakteri Nana Sang pangeran kecil tidak suka menggosok gigi Sehingga giginya berlubang Wah, wah aku mengerti Aku harus menyikat gigi dengan benar mulai sekarang Aku tidak mau punya gigi berlubang lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya